Hai, kembali lagi di channel M-File Maze Studio dengan saya, Niko. Dan di video kali ini, kita tuh ada komen di YouTube seperti ini nih. Dari atgeryalfian6206. Jadi, Mas Geri ini, dia nge-komen untuk di video kami yang pesaing Drotcam telah hadir, yaitu Iryun Webcam. Dia bilang kayak gini, bisa dipake buat Zoom atau G-Meet juga nggak, Bang? Google Meet ya. Nah, yuk. Mari kita coba cek ya. Jadi, di sini saya ada HP. Ini yang sudah ada Iryun Webcam-nya. Nah, ini kita akan coba lihat langsung di PC-nya. Oke, teman-teman. Ini udah masuk ke bagian PC. Sekarang dari HP, kita akan coba nyalakan Iryun Webcam. Oke, ini sudah lagi dimasukin. Dan nanti akan otomatis, tuh, videonya telah masuk ya. Teman-teman bisa lihat di komputer, itu sudah masuk. Oke. Nah, selanjutnya, kita mari coba buka Zoom. Katanya dia nanya nih, bisa nggak dipake di Zoom? Oke, kita buka Zoom. Oke, ini kita saingin dulu ya. Sekarang kita sudah masuk ke tampilan Zoom-nya. Kita langsung saja New Meeting. Tuh, ini masih pake webcam yang ada di laptop ya. Nah, sekarang mari kita pindahkan videonya ini di sini. Pilih yang Iryun Webcam. Karena saya sudah install yang buat 4 multi-cam ya, 4 kamera, kita pilih yang nomor 1. Karena dia masuknya di nomor 1. Tuh, sekarang dia sudah masuk ke HP. Bisa kelihatan ya? Nah, ini mungkin resolusinya bisa kita atur. Di sini. Kita pilih yang HD. Original Ratio. Dan ini sudah mirrored. Oke. Sip. Jadi, bisa ya dipake di Zoom. Nah, sekarang mari kita coba masuk ke Google Meet. Oke, kita matikan untuk yang Zoom-nya. Buka langsung, rapat baru. Mulai rapat instan. Nah, ini masih pake webcam. Sekarang kita ubah videonya. Di sini. Pilih setelan. Nah, untuk video. Nah, ini yang USB 2 pindah ke Iryun Webcam. Nah. Bisa ya? Tuh, ini bisa lihat, teman-teman lihat. Ini saya tidak pake kabel USB. Ini bener-bener menggunakan Wi-Fi. Jadi, selama satu Wi-Fi, Iryun Webcam bisa dipake di Google Meet maupun di Zoom. Nah, itu dia hasilnya. Jadi, Mas Gary Alfian, berarti bisa ya kita pake Iryun Webcam ini untuk dipake di Zoom maupun di Google Meet. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax